Oke baiklah pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video tutorial tentang tugas pemrograman ya di mata pelajar pemrograman dasar khususnya pemrograman Java jadi melanjutkan video-video yang sudah saya buat sebelumnya pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial tentang perulangan pada java sebelum kita jauh untuk membahas perulangan pada java perlu saya jelaskan bahwa pada java ada dua jenis perulangan ya yang pertama itu counted loop yang artinya adalah perulangan yang jumlah perulangannya itu terhitung atau tentu ya jadi jumlah dari sebuah perulangan yang diinginkan itu diketahui jadi nilai start dan nilai akhirnya itu diketahui yang kedua itu uncount loop yang artinya adalah perulangan yang jumlah perulangannya tidak terhitung atau tidak diketahui atau tidak tentu ya untuk lebih jelasnya nanti kita akan bisa pahami setelah kita mengimplementasikan teori ini di dalam sintaks pemrogramannya untuk count loop itu terdiri dari dua jenis perulangan yaitu for dan for age yang pertama yang akan kita bahas adalah perulangan for ya jadi count loop itu salah satunya itu adalah perulangan menggunakan for dan format penulisannya adalah seperti yang bisa kita lihat yaitu contohnya for itu adalah sebuah tipe data integer kemudian variable hitungan isinya adalah 0 kemudian hitungan kurang dari sama dengan 10 kemudian hitungan plus plus itu contoh format penulisannya dan setelah itu diawali dengan tanda buka kurung kurawal dan diakhiri dengan tutup kurawal di tengah-tengah buka dan tutup kurawal itulah blok kode yang akan diulangi sehingga saya akan memberikan contoh seperti ini ya ini adalah sintaks yang akan kita praktekan menggunakan aplikasi AIDE seperti ini saya sudah pindahkan ke dalam program AIDE saya dan akan saya jelaskan sedikit maksud dari sintaks ini hasilnya seperti apa semoga ini bisa membuat kita semua menjadi lebih mengerti dan kalian paham tentang bagaimana penggunaan for dalam perulangan jadi untuk baris pertama sampai baris ketujuh itu memang bagian dari sintaks Java ya seperti yang sudah saya jelaskan juga di awal atau di video-video yang saya buat sebelumnya sehingga yang perlu kita pahami benar adalah penggunaan for disini sampai disini ya jadi seperti teori format penulisan for itu adalah seperti ini jadi disini saya buat for ada variabel angka ya variabel angka disini dengan tipe data integer kemudian angka saya beri nilai awalnya 0 kemudian ya ini seperti count loop tadi berarti jumlah perulangannya tentu berarti akan mengulang sebanyak 5 kali jadi nilai angka itu jadi nilai perulang terakhirnya adalah 5 sehingga disimpulkan bahwa akan ada perulangan dari 0 sampai 5 kemudian jarak perulangannya itu adalah 1 karena disini menggunakan operator plus plus kemudian block code yang dikerjakan dalam perulangannya adalah menampilkan isi dari variabel angka sehingga saat kita jalankan program ini akan menghasilkan nilai 0 sampai eh sorry angka 0 sampai angka 5 seperti itu ya ini menampilkan angka 0 sampai angka 5 seperti itu kenapa bisa seperti itu ya karena angka pertama itu adalah 0 kemudian dibandingkan dengan angka terakhirnya apakah angka 0 ini kurang dari angka terakhir atau 5 jika ya maka tampilkan angkanya kemudian menuju ke angka plus 1 sehingga disini angka menjadi 1 dibandingkan lagi apakah 1 kurang dari 5 jika ya tampilkan 1 setelah itu 1 ditambah 1 sehingga disini menjadi 2 2 kurang dari 5 ya jika ya maka tampilkan 2 kemudian 2 ditambah 1 begitu seterusnya sampai disini angka menjadi 5 misalnya jadi 5 5 kurang dari 5 tidak atau 5 sama dengan 5 oh ya benar berarti 5 masih ditampilkan kemudian 5 ditambah 1 adalah 6 sehingga angka menjadi 6 6 kurang dari 5 tidak 6 sama dengan 5 tidak sehingga proses dihentikan maka yang tampil adalah 0 sampai 5 nah tadi yang tampil itu adalah ke bawah ya tampilannya itu 0 sampai 5 itu ke bawah jika misalnya kita ingin menampilkan ke kanan seperti apa dan bagaimana caranya ini mudah saja bisa anda tambahkan sintaks seperti ini jadi dengan menambahkan sintaks plus yaitu tanda penambahan string itu akan menjadi ke kanan tampilannya berangkali seperti itu nah ini kok masih angka ini harusnya sudah ke kanan ya ini harusnya sudah ke kanan ya kok bisa ini oh masih ya ya nanti akan saya cari solusinya untuk menampilkan ke kanan ya yang jelas seperti itu untuk perulangan 4 nya saya akan melanjutkan di penggunaan perulangan yaitu menggunakan while dan kemudian menggunakan the while tugas anda adalah silahkan buat perulangan jangan lagi perulangan 0 sampai 5 mungkin perulangan bilangan ganjil perulangan bilangan genap atau perulangan dari angka terbesar ke angka terkecil silahkan saja terserah yang penting variable dan nilai tidak boleh sama dengan video terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih